PEMBUNUHAN GADIS PENJUAL GORENGAN Setelah 11 hari buron, pelarian IS tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, berakhir. IS diringkus saat bersembunyi di loteng rumah kosong di daerah Korong, Padangkabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariyaman, Kamis 19 September 2024. Ia diringkus tim gabungan Polres Padang Pariyaman dan Polda Sumatra Utara dibantu warga sekitar. Keberadaan IS diketahui setelah warga mencurigai sebuah rumah kosong yang dikunci dari dalam. Warga kemudian melapor dan langsung ditindaklanjuti pihak kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi persembunyian langsung mendobrak pintu dan mendapati IS bersembunyi di loteng rumah. Saat ditangkap, IS dalam kondisi bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek berwarna hijau. Di hadapan polisi, IS mengaku telah membunuh dan merudah paksa Nia Kurnia Sari. Kapolres Padang Pariyaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan IS telah merencanakan aksi kejinya itu. Bahkan, IS sudah tiga kali berniat merudah paksa dan membunuh korban. Namun niat jahat IS baru terrealisasi pada Jumat, 6 September 2024 lalu. Tersangka sudah ada niatan sebanyak tiga kali berdasarkan pengakuan sementara terhadap korban. Dan tepat di tanggal 6 September, di hari Jumat itu baru melakukan aksinya. Ejelas Ahmad Faisal, dikutip dari tribunpadang.com. Pengakuan IS itu sesuai dengan barang bukti yang ditemukan polisi. Menurut Ahmad Faisal, seluruh barang bukti yang ditemukan polisi mengarah kepada IS. Barang bukti ditemukan di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian IS. Hingga kini polisi masih mendalami lebih lanjut motif IS menghabisi nyawa gadis 18 tahun itu. Namun, Ahmad Faisal membuka peluang adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan sadis ini. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia